Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system Ini adalah skema untuk booster power amplifier ya Atau untuk menaikkan daya power amplifier mini dengan cara sistem booster Dan ini untuk TR finalnya adalah menggunakan PNP Silahkan yang berminat di screenshot dan nanti akan saya jelaskan untuk komponennya Dari trafo OT-nya dan juga trafo IT-nya Dan ini saya menggunakan untuk trafo OT-nya adalah menggunakan 5A dengan 32VAC Dan untuk trafo IT-nya atau trafo input-nya 2A 18VAC PR finalnya ini 4-4-nya adalah PNP ya Saya menggunakan MC2955 atau boleh juga menggunakan transistor yang lain ya Yang penting jenisnya adalah PNP Untuk bagian trafo input-nya ini tidak ada perubahan ya Jadi langsung bisa digunakan Dan disini adalah bagian 0, 110 dan 220-nya ini ya Dan ini masuknya dari 0-nya masuk ke basis transistor final ya Dan sebelah ini yang 220-nya juga masuk ke basis transistor final yang sebelahnya Dan ini untuk 110-nya atau kita anggap sebagai CT-nya juga ya Ini nanti terhubung dengan resistor 12 ohm sampai 20 ohm tinggal disesuaikan saja nanti ya 2 watt atau 5 watt Dan langsung terhubung ke CT trafo yang 5 ampere nantinya ya Terhubung ke trafo CT 5 ampere Dan ini juga yang nantinya dapat arus plus-nya Dan ini disini ada elko-nya ya Bisa 10.000 mikro 50 volt Atau silahkan disesuaikan saja Dan ini adalah bagian min Bagian min disini juga Tersambung ke bagian CT ini atau 110 Dengan resistor 470 ohm 2 watt ya Dan juga ini minnya langsung terhubung ke bagian kolektor dari transistor final ya Untuk semua transistor final disatukan di bagian kolektornya Tersambung ke bagian min Fungsi dari trafo IT ini juga untuk membelah fasa ya Membelah fasa yang diumpankan ke basis transistor final bagian ini Dan ke basis transistor final bagian yang satunya Dan untuk emitternya ini yang 2 biji ya Karena menggunakan 4 biji final Yang 2 biji masuk ke sini Ini adalah 18 volt di trafo 5 ampere besarnya ya Dan ini juga 18 volt juga Dari emitter yang Satu pasang lagi ya Masuk ke sini Dan ini adalah untuk bagian outputnya ya Bagian ini adalah nanti menjadi output 8 ohmnya Ini ya untuk bagian ini adalah output 8 ohm Jadi nanti amplifier ini bekerja untuk outnya dengan sistem induksi ya Untuk yang 0, 110 dan juga 220 ini adalah out hit impedansinya ya Kalau kita menggunakan corong toa ataupun kolum toa yang hit impedansi Nanti bisa disambung ke bagian ini ya Nanti tinggal disesuaikan dicari mana yang mengeluarkan suara yang paling baik ya Dan untuk outnya ini nanti Untuk min plusnya bisa disesuaikan ya Kalau kita misal menggunakan power biasa yang bukan menggunakan sistem poster Nanti disesuaikan untuk min dan plus dari outnya ya Ini saya menggunakan 12 volt AC ya Yang saya gunakan adalah 12 volt AC Karena saya menyesuaikan dengan mini power yang saya gunakan Karena arusnya juga mengambil dari sini Ini kebetulan untuk mini powernya juga menggunakan 12 volt AC Jadi saya menggunakan 12 volt AC untuk supply posternya ya Dan ini juga sebenarnya bisa disesuaikan ya Bisa disesuaikan dengan power supply yang kita gunakan Tapi jangan lupa kita juga harus menyesuaikan travel OTnya Untuk menambah ataupun mengurangi arus yang disupply ke bagian TR finalnya ya Untuk mini powernya saya menggunakan model seperti ini ya Dengan IC 2003 Tapi untuk power-power yang lain juga bisa ya Yang penting mini power ya Bisa digunakan Dan untuk out dari power ini ya Masuk ke input bagian ini Untuk min plusnya bebas ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya mini power dan mungkin cocok untuk suaranya Suaranya dianggap Bagus dan ingin menaikkan wattnya Misalkan Mau digunakan untuk corong toa ataupun speaker-speaker biasa juga bisa Dengan sistem poster ini ya Dan ini sebenarnya adalah teknologi jadul ya Yang sering digunakan pada audio-audio mobil zaman dulu ya Untuk penguatnya atau penguat audio mobil zaman dulu sering menggunakan model-model seperti ini Untuk travelnya seperti ini ya 18V 18V Dan bagian ini dilepaskan ya Bagian ini dan ini dilepaskan Lalu nanti dipisahkan ya Yang bagian terhubung ke CT mana Yang terhubung ke 32 yang mana Kita pisahkan Dan bagian yang terhubung ke 32 32 ini nanti disatukan ya Di bagian sini Dan untuk yang CT Kita tempelkan lagi ke bagian ini ya Untuk cara merubah travelnya seperti ini ya Kita cukup melepaskan bagian ini Dan bagian ini Karena disini ada 2 kawat 2 kawat Dan kita lepaskan salah satunya ya Nanti yang terhubung ke CT Kita biarkan saja sambungan lagi ke sini Dan disini juga ya Yang terhubung ke CT ini Sambungan lagi ke sini Jadi kita ambil nanti yang terhubung ke 32 Sebelah sini dan juga sebelah sini Seperti ini ya Kita lepaskan Ini kawat ini dilepaskan satu ya Yang ini satu juga Dan kita tes Ini yang tertinggal berarti yang terhubung ke CT Ini sudah benar ya Kita perlu Diubah lagi Dan ini Yang kesini juga yang tertinggal Yang terhubung ke CT Dan nanti tinggal ini Dengan ini disatukan ya Ini dan ini disatukan Dan nanti Bagian 32 Dan 32 nya inilah yang menjadi Out dari Boster power rampi tersebut ya Seperti itu untuk cara memisahkannya Agar travelnya nanti Bisa menjadi seperti ini ya Jadi bisa Untuk out sebelahnya Dan yang satunya lagi Bagian out dari Trangistor finalnya ya Kalau penjelasan saya ini Mungkin masih kurang jelas Silahkan bisa dilihat Di video saya yang lain ya Cara membuat Boster Atau cara menaikkan Watt power mini Dengan sistem boster Silahkan dicari saja Di video saya yang lain Atau nanti Cek deskripsi Linknya akan saya Tuliskan disitu ya Kalau mungkin ada yang Mau ditanyakan Silahkan Ditanyakan Tulis di kolom komentar Terima kasih Untuk yang sudah Melihat video ini Sampai akhir Terima kasih